Wah, cakep banget ini animasinya teman-teman Wah, menakjub kan Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita masih mau melanjutkan ikwasan dari teman-teman semua Niat teman-teman ya Ada official teaser tentu saja Putri Purut Ini dari Leskopak Production tentu saja Nah, aku mau nonton dulu videonya gimana kira-kira Karena ini baru teasernya dan aku penasaran Bakal diputar dimana sih di official Youtubenya Atau di TV di Malaysia Atau bisa juga kan sampai ke TV Indonesia Atau ada di ini, di Netflix yang seperti ini Langsung aja kita nonton ya video ini ya Wah, bagus ini Wah, cantik ya Leskopak Production Ini teasernya yang Putri Purut Wah, cantiknya Nah, cakep animasinya Oke, ayo sih Wah, apa yang terjadi? Wah, apa yang terjadi? Wah, bisa jadi tombak gitu Hiasan di rambutnya Wih, keren banget ini Yang tadinya tandus gersang jadi Hijau kembali gitu Bisa tumbuh Wah, cakep banget ini animasinya teman-teman Wah, menakjubkan Wah, menakjubkan Eh, seneng liatnya Wah, hilang lagi Wah, itu lawannya Keren banget putri purut Wah, ini jangan-jangan setiap putri punya kekuatan masing-masing ya teman-teman ya Karena kan yang dari awalnya itu diceritakan gitu kan Ada beberapa putri ya Beberapa putri Jadi bukan hanya satu putri Dan teasernya tuh sudah beberapa yang keluar ya Salah satunya putri purut ini yang baru keluarkan kemarin Coba kita nonton dulu videonya yang terdahulu Karya Jiwa dari Les Kopak Production Wih, cakep Lima putri, anggun, dan mesra Tuh, ada lima Nah, yang ini putri manis Oke Yang ini putri kasturi Oke Putri Bali Wow, nah ini tadi nih Putri purut ini Oke Yang terakhir Putri nipis Seperti itu ternyata Wah, baru tau banget Tapi aku belum nonton loh Karena mungkin belum muncul ya teman-teman Ini ya Di TV Indonesia juga belum ada Karena kan sejauh ini aku tonton itu Kalau yang dari Malaysia itu adanya Upin-Ipin Terus apalagi ya Umar Hana Boboy-Boy gitu kan Terus Agent Ali Yang gitu-gitu tuh Tapi kalau ini aku belum pernah melihat nih Kecuali kalau misalkan Upin-Ipin yang The Movie itu ya teman-teman Yang ceritanya panjang tuh loh Ada kisah-kisahnya kayak Nenek Kabayan Misalkan yang Kerajaan gitu kan Tapi masih bersangkut paut sama Upin-Ipin Tapi kalau yang putri-putri ini aku belum pernah tau Dan ini first impression banget Aku tau karena kemarin ada yang request Kak coba nonton teasernya dari Putri Purut Ternyata ada 5 putri ternyata ya teman-teman Ada Putri Manis Putri Kasturi Ada Putri Bali Ada Putri Purut Dan ada Putri Nipiswa ini sih sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman Ya tayang gitu kan di TV Karena itu tadi ya Anak-anak zaman sekarang itu Perlu ya namanya asupan-asupan dari animasi Apalagi kisahnya tuh kisah yang anak-anak gitu Karena anak-anak zaman sekarang kan kurang ya Kalau namanya apa ya Mereka tuh kayak gak punya namanya film-film zaman mereka kecil gitu kan Nah kalau muncul-muncul animasi yang seperti ini Kisah-kisah istilahnya yang cocok istilahnya untuk semua umur Untuk anak-anak gitu Itu kan bagus ya teman-teman Apalagi kan anak-anak zaman sekarang Misalkan kalau diisi dengan imajinasi Ini imajinasi yang positif tentunya Salah satunya ini animasi dari Leskopak Productions ini Menurut aku best banget sih ya Ini ya teman-teman ya Meskipun hanya sekedar teaser Tapi hasil yang diberikan itu sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya Cantik grafisnya bagus gitu Dan yang diangkat ini kan seni-seni budaya Melayu juga ya teman-teman ya Jadi hal-hal seperti ini menurut aku memang bagus untuk dipertontonkan Untuk tontonan anak-anak zaman sekarang tentunya Dan memang animasi Malaysia ini semakin kesini semakin maju ya teman-teman ya Tahnihnya intinya untuk Malaysia Tentu saja karena sokongan penuh dari pemerintah dan rakyat Malaysia tersendiri Jadi istilahnya kalau ada film-film baru yang bermunculan gitu kan Apalagi animasi gitu ya Rakyat Malaysia ini memang benar-benar sokong ya untuk hal-hal seperti ini Luar biasa ya teman-teman ya Apalagi terlebihnya yang dihasilkan yang diberikan dari Leskopak Productions ini loh teman-teman Jadi ceritanya itu Melayu gitu kan Mengangkat nilai-nilai budaya tentu saja Adat istiadat Lalu yang terpenting ya teman-teman ya Dan biasanya juga nih tentu saja Animasi dari Malaysia ini bukan hanya terkenal di Malaysia Tapi juga di berbagai negara termasuk Indonesia pun sangat menunggu animasi dari Malaysia tentu saja Oke teman-teman demikiannya video kita kali ini Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye bye See you next time Bye 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 Bye